Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui jaringan online untuk bersama-sama tolabul ilmi mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan mengambil ibrah dari setiap berita dan informasi yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Dan dengan semangat Ramadan yang sudah kita lalui, mudah-mudahan kita memiliki kekuatan tolabul ilmi yang lebih hebat dari sebelumnya. Dan lebih kuat dalam kesabarannya dan lebih semangat ingin mengetahui agama Allah SWT dengan mempelajari ayat-ayat Allah SWT. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan khas-kisah Al-Quran yang diberitakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Baik itu peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah dari para nabi dan para rasul, ataupun kisah-kisah yang diberitakan oleh Allah SWT bukan dari kalangan para nabi dan para rasul. Semuanya memiliki hikmah dan memiliki pelajaran dan tidak ada kalimat, huruf, kisah, ayat, surat, melainkan semuanya penuh dengan pelajaran. Insya Allah di hari ini kita akan memasuki kisahnya Zulqarnain dan Nabi Sulaiman AS. Kita akan mulai kisah Zulqarnain di dalam surat Al-Kahfi. Kisah Zulqarnain adanya di dalam surat Al-Kahfi. Bisa dilihat dari mulai ayat ke-83. Di ayat ke-83 mungkin bisa dibacakan ayatnya oleh Ah Puji. Wayas alu naka an Zulqarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulsa atluu alaykum minh huzikra. Ya hasbuk terjemahnya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulqarnain. Katakanlah aku akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kerundukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpuh hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman Wahi Zulqarnain. Engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan mengajak beriman kepada mereka. Dia Zulqarnain berkata. Barang siapa berbuat zolim. Kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengajaknya dengan azab yang sangat keras. Padahal pun orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Yang mudah-mudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Zulqarnain berasal dari surat Al-Kahfi. Dan hanya di surat Al-Kahfi Allah memberitakannya. Ini bermula dari pertanyaan orang-orang musyrik tentang tiga perkara. Mereka bertanya tentang ashabul-Kahfi. Bertanya tentang Zulqarnain. Dan bertanya tentang ruh. Dua pertanyaan dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Dan satu pertanyaan dijawab di dalam surat Al-Isra. Di antara pertanyaannya yaitu adalah bertanya tentang Zulqarnain. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ada banyak kalimat wayas al-unaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Pertanyaan kepada Rasulullah di dalam Al-Quran tentang apapun memiliki macam-macam bentuk. Ada pertanyaan yang bentuknya adalah keingintahuan tentang agama. Dan ingin melaksanakan syariat yang ada di dalam agama. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim. Mereka bertanya tentang hilal. Wayas alu naka'anil ahillah. Wayas alu naka ma'zayun fikun. Mereka bertanya tentang haid. Wayas alu naka'anil ma'id. Wayas alu naka dan seterusnya. Yang kedua yaitu adalah pertanyaan yang bentuknya adalah penghinaan. Atau menghina istihza. Mengolok-olok. Mereka bertanya tentang Allah. Siapakah istrinya, siapakah anaknya. Kemudian turun surat al-ikhlas. Kemudian ada juga pertanyaan yang mereka ingin menguji Nabi SAW. Bukan ingin beriman. Mereka hanya ingin menguji Rasulullah SAW. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Mereka bertanya, Wahai Muhammad. Jika engkau Nabi ceritakan kepada kami tentang para pemuda yang berkumpul di Guha. Ceritakan kepada kami tentang laki-laki yang pernah mengelilingi bumi timur sampai baratnya. Dan ceritakan kepada kami tentang ruh. Oleh Nabi diberitakan setelah turunnya Wahyu. Dan tidak ada yang beriman di antara mereka yang bertanya. Karena mereka bertanya hanya untuk menguji bukan mencari kebenaran. Nah, kemudian pertanyaannya yaitu di antaranya adalah bertanya tentang Zulqornain. Zulqornain, siapakah dia? Zulqornain ada khilafiah di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah Nabi dan ada yang mengatakan dia adalah seorang-orang yang soleh. Kemudian, di sini mana yang paling sahih, yang paling roji, yang paling kuat, dan kebanyakan para junghur mengatakan bahwa Zulqornain adalah orang soleh, penguasa yang diberikan kesolehan oleh Allah SWT. Atau orang soleh yang diberikan kekuasaan oleh Allah SWT. Bukan Nabi. Jadi, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, sesungguhnya Zulqornain adalah seorang yang soleh, yang oleh Allah diberikan segala sesuatu dari kekuasaan. Zulqornain, disebut Zulqornain, yang kedua, dari mana asalnya Allah tidak menceritakannya di dalam Al-Quran, dan Nabi pun tidak menceritakannya di dalam hadis, maka kita tidak bisa mendapatkan informasi yang soreh, yang kotni dari dalil, hanya ada izjihad-izjihad dari para ulama. Di antaranya para ulama mengatakan dia adalah berasal dari daerah Yaman. Dan khilafiyah yang semuanya izjihad. Kemudian, kenapa dikasih nama Zulqornain? Kornun itu adalah tanduk, pemilik dua tanduk. Ada yang mengatakan bahwa Zulqornain, disebut Zulqornain karena sering menggunakan mahkota yang ada dua tanduk kepalanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Zulqornain adalah seseorang yang menguasai dua tanduk kekuasaan di bumi waktu itu. Dan ada dua adidaya di bumi. Kemudian yang berikutnya ada juga yang mengatakan Zulqornain adalah bahwa dia adalah satu-satunya manusia. Waktu itu yang menguasai bumi, dua kornun tadi tanduk itu maksudnya adalah satu tanduk daerah timur dan barat. Jadi timur-barat dikuasai oleh Zulqornain. Ini semua khilafiyah di antara para ulama. Kemudian, mereka bertanya tentang Zulqornain. Zulqornain adalah orang soleh, tadi sudah disampaikan. Dan dia diberikan kekuasaan oleh Allah. Di bumi ini ada empat orang yang pernah diberikan kekuasaan yang tidak ada satupun yang bisa melewati kekuasaan mereka. Yaitu adalah duanya orang beriman dan duanya kafir. Yang orang kafirnya tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Bukhtanasor. Mereka tidak ada ceritanya dalam Al-Quran. Dan ini sudah pernah saya ceritakan juga di kisah yang lain. Yaitu adalah di kisah Nabi Ibrahim AS. Bisa diingat kembali catatannya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah dua orang penguasa. Dia Muslim, dia soleh. Yaitu adalah Nabi Sulaiman dan Zulqornain. Mereka bertanya tentang Zulqornain. Kok mereka orang musyrik bertanya? Pertanyaan orang musyrik ini atas usulan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena tentang Zulqornain. Tentang Ashabul Kahfi. Semua beritanya ada di dalam kitab-kitab umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada dalam Injil, ada dalam Taurat. Dan mereka dikisahkan di dalamnya. Kalau ikhwan dan akhwad melihat kalimat ini, Allah menyuruh Rasulullah untuk apa? Menceritakan. Cerita semua? Enggak. Saat lu'alaikum minhu. Ceritakan bagian dari kisahnya. Bukan diceritakan semua kisahnya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mengajarkan dan metode Al-Quran adalah hanya memberitakan apa-apa yang penting bagi kita. Hanya memberitakan apa-apa yang penting bagi kita. Maka yang tidak penting tidak diberitakan. Sehingga kita tidak perlu menyibukkan diri untuk mencari yang tidak menambah keimanan bagi diri kita. Dan kemudian menambah ketakuan bagi diri kita. Lalu karena ini, Allah mengatakan, Inna makanna lahu fil ardi. Diberikan kekuasaan. Tamkin artinya adalah penguasaan terhadap di bumi. Ketika Allah menyebutkan Nabi Yusuf AS sudah masuk ke istana. Dilempar di sumur, dijual oleh musafir, dijualnya ke luar negeri sampai ke Mesir. Dengan harga yang murah, masuk istana. Diterima oleh istana dengan dibeli dengan harga yang murah. Allah bagaimana memberi firman di surat Yusuf? Wakadhalika makanna li Yusuf makanna tamkin. Demikianlah kami berikan kedudukan. Kok kedudukan? Pisah sama ibu bapak, pisah sama adiknya. Kok kedudukan? Iya, permulaan, kemenangan dimulai dengan masuknya ke istana itu. Nah, maka ini sebut tamkin. Begitu juga Nabi Musa. Begitu Rasulullah SAW. Nah, ini Dhul Qarnain. Allah mengatakan diberikan kekuasaan di bumi. Diberikan kerajaan yang sangat luas. Wa atainahu min kulli syai'in sababah. Dia ini diberikan segala jalan, segala wasilah. Untuk bisa berkuasa. Jadi, sarananya semuanya perangkat-perangkatnya lengkap. Tapi, lihat ayat berikutnya. Fa'at ba'asababa. Jadi, Sulaiman, ini tidak berdiam. Dia bergerak. Fa'at ba'asababa. Dia mencari sebab. Dia mencari jalan. Dia bersungguh-sungguh. Bekerja. Bersungguh-sungguh berjalan di muka bumi. Bersungguh-sungguh berikhtiar. Ini sifat orang mu'min. Orang mu'min tidak diam. Tidak cicingan. Cicingan. Tidak mau bergerak. Tidak mau mikir untuk kebaikan. Tidak. Tidak akan datang begitu saja kepada kita. Maka, fa'at ba'asababa. Kenapa Dhul Qorayn ini bisa diberikan tamkin. Diberikan segala wasilah, sarana, perangkat. Diberikan oleh Allah. Fa'at ba'asababa. Karena dia tidak diam. Dia gerak terus hidupnya. Fa'at ba'asababa. Dia mikir untuk agama. Dia bergerak. Dia beramal. Itu yang dilakukan oleh Dhul Qorayn. Sampai di ayat ini dikisahkan tentang apa? Tentang tiga perjalanan Dhul Qorayn. Perjalanan pertama ke barat. Perjalanan kedua ke timur. Perjalanan terakhir yaitu di tengah-tengah antara barat dan timur. Nah, maka kenapa Dhul Qorayn disebut orang yang pernah mengelilingi bumi timur dan baratnya? Karena disebutkan di Al-Quran. Pertama adalah sampai ke tempat ujung tenggelamnya matahari. Maksudnya sampai ke ujung bumi. Daerah barat. Dia datangi. Di tempat itu. Fi'aynin hamiyah. Ayinin hamiyah ini berbeda-beda tafsir di kalangan para mufasir. Ada juga yang mengatakan ayinin hamiyah yaitu adalah lautan. Sampai ke situ. Kemudian menemukan kaum di situ. Dan perjalanan Dhul Qorayn bukan perjalanan-perjalanan yang tidak ada faidahnya. Perjalanan untuk menyebarkan agama Allah. Perjalanan untuk membantu orang-orang yang terzolimi. Untuk menegakkan bumi. Memberikan kebaikan kepada makhluk Allah. Maka sampai di sana. Orang-orang yang ada di sana. Kemudian berkata. Tegakkan keadilan di sini. Kemudian Dhul Qorayn menegakkan keadilan di situ. Yang zolim dihukum. Kemudian yang adil. Yang didzolimi. Dibantu. Kemudian disampaikan tentang agama. Siapa beriman beramal soleh maka dia akan selamat. Siapa yang dia zolim dan kufur kepada Allah. Dia akan diazab dengan azab nukro. Nukro ini beda dengan munkar. Nukro ini artinya adalah azab yang keras. Yang susah diterima oleh. Yang tidak mau diterima oleh akal manusia. Karena saking beratnya azab tersebut. Nah ini perjalanan pertama. Dan tidak banyak cerita di sini. Tapi hikmah dalam perjalanan ini. Yaitu adalah Dhul Qorayn melakukan perjalanan yang sangat jauh sampai ujung barat. Dan di sana. Di setiap tempat-tempat Dhul Qorayn berhenti. Di situ dia menegakkan keadilan. Memberikan kebaikan kepada manusia yang ada di sekitarnya. Kemudian ada pertanyaan. Emang usia berapa waktu yang dihabiskan oleh Dhul Qorayn berkeliling timur, barat, berkeliling. Tidak ada dalil yang sorry. Tapi Ibn Abbas menceritakan dalam riwayatnya. Kata Ibn Abbas bahwa Dhul Qorayn melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dan dari timur ke barat berkeliling di bumi. Menghabiskan waktu selama 500 tahun. Perjalanan yang sangat lama dan sangat panjang sekali. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan di zaman sekarang. Tidak ada yang bisa melakukan seperti yang pernah dilakukan oleh Dhul Qorayn. Dia berjalan sampai ujung timur. Dan tentunya tidak ada pesawat di waktu itu. Maka daratan, lautan semuanya sudah dilalui oleh Dhul Qorayn. Sekarang kita masuk ke perjalanan kedua ke daerah timur. Ah Pujinya sudah ada lagi belum? Belum ada ya? Sekarang mungkin siapa nih yang ada? Ini pada wajah-wajahnya pada gelap semua ya. Mati lampu atau? Oh ditutup ya videonya. Mungkin siapa ada yang bawa terjemahan? Ah Redi yang kelihatan wajahnya. Ada terjemahannya? Baca. Terjemahan ayat ke-89. Ayat berapa Ustadz? 8-9. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Hatta iza... Suma dari... Suma at-ba'as sababa. Suma at-ba'as sababa. Hatta iza balagumatli asyamsi wajadaha datdu ala qawm. Ala qawmi lamnaj'allahum min duniha sitra. Qadhalik wa qada'ahatunabima ladayhi khubra. Sudah sampai situ. Terjemahnya. Kemudian Zulkarnain kembali ke timur mengikuti jalan-jalan yang telah diberikan Allah kepadanya. Sehingga ketika ia sampai di tempat terbitnya matahari, ia mendapati matahari itu terbit pada sekelompok orang yang tidak memiliki bangunan yang menutup mereka dan tidak memiliki pepohonan yang menaungi mereka dari sinar matahari. Demikianlah ilmu kami telah meliputi seluruh kebaikan dan sebab-sebab besar yang ada padanya kemanapun ia menghadap dan berjalan. Kemudian Zulkarnain dari barat ke timur. Dari barat ke mana? Ketimur. Sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Disitulah Zulkarnain ketemu dengan kaum di mana mereka tidak punya perlindungan. Sitro. Di sini khilafiah di antara para umfasir. Pertama, ada yang mengatakan mindu niha sitro yaitu mereka orang-orang yang tidak pakai baju. Hanya pakai, mungkin kalau di kita hanya pakai selempak atau apa gitu ya, penutup-penutup yang minim. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua ada yang mengatakan mindu niha sitro, maknanya adalah bahwa mereka tidak punya rumah. Tidak punya, tidak punya rumah. Mereka tidak punya gunung. Mereka tidak punya hutan. Jadi tidak ada hutan yang bisa mereka gunakan bernaung. Tidak ada guha yang bisa gunakan untuk bersembunyi. Mereka begitu saja di padang yang sangat luas. Nah, ini tafsiran di antara para umfasir. Nah, kemudian ngapain di sana? Tidak disebutkan. Maka ini ringkas, kisah Dhul Qarnain ini. Karena nanti kisah Nabi Sulaiman panjang. Kisah Dhul Qarnain ini ringkas. Tidak disebutkan. Tapi oleh Allah disebutkan, dikatakan kazalika. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Dhul Qarnain. Apa kazalika seperti yang dilakukan ketika perjalanan ke barat? Yaitu menegakkan keadilan, menegakkan kebaikan, kemudian menolong orang-orang yang terzolimi, mengadili orang-orang yang zalim, menyebarkan agama Allah, membantu menegakkan dunianya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Dhul Qarnain. Nah, setelah itu, kemudian kemudian Dhul Qarnain melanjutkan perjalanannya di antara timur dan barat. Tapi ini, Ikhwanan Akhwad, ada yang mengatakan sebagai mufasir bahwa perjalanan ini sebetulnya, kisah ini adalah daerah timur atau dekat ke timur. Perjalanan yang kedua ini yaitu perjalanan ketika bertemu dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kaum Ya'juj dan Ma'juj. Coba sekarang baca terjemahnya. Terjemahnya aja, ready ya. Ayatnya tidak perlu dibaca. Dari ayat 92. Summa'at ba'a sababa. Kemudian Dhul Qarnain berjalan melalui jalan-jalan dan sebab-sebab yang kami berikan kepadanya. Sehingga ketika ia sampai di suatu tempat di antara dua gunung yang menghalangi wilayah di belakang keduanya, ia menemukan sekelompok orang yang dihadapan kedua gunung itu, mereka itu hampir-hampir tidak mengerti ucapan orang lain. Mereka berkata, Wahai Dhul Qarnain, Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar dari keturunan Adam, benar-benar membuat kerusakan di bumi dengan membinasakan tanaman dan keturunan. Maukah kami berikan upah kepadamu, kami kumpulkan harata untukmu agar engkau membuat pembatas yang akan menghalangi antara kami dan mereka. Dhul Qarnain berkata, Kerajaan dan kekuasaan yang diberikan robku kepadaku lebih baik bagiku daripada harta kalian. Bantulah aku dengan kekuatan kalian, nistayak, buatkan sebuah tembok pembatas antara kalian dan mereka. Berikan kepadaku potongan-potongan besi setelah mereka mendatangkannya dan menyusunnya setinggi dua gunung itu, ia berkata kepada para pekerja, nyalakan api sehingga ketika seluruh besi itu berubah menjadi api, ia berkata, berikan kepadaku tembaga untuk kutuangkan keatasnya. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu lagi menaiki tembok pembatas itu karena tinggi dan licinnya. Karena juga tidak mampu melubanginya dari bawah karena luas dan kuatnya. Satu ayat lagi. Duzul Qarnain berkata, tembok yang kubangun untuk mencegah kerusakan Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan rahmat dari robku kepada manusia. Jika janji robku telah tiba tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dijadikannya dinding itu hancur rata dan dengan tanah janji robku pasti benar. Perjalanan berikutnya, khilafiyah di antara para mufasir. Ada yang mengatakan bahwa Duzul Qarnain berada di antara timur dan barat. Ada yang mengatakan bahwa Duzul Qarnain dekat dengan daerah timur. Di mana tepatnya? Wallahu'alam. Tidak ada satupun informasi sampai kepada kita yang sahih. Yang sahih ya. Kalau yang doib, maudu, palsu, atau Israeliat banyak sekali. Ada yang mengatakan ini daerah Asia Timur. Wallahu'alam. Tidak ada dalilnya. Jadi kita tidak perlu mencari tahu. Tapi daerah ini adalah daerah di mana ada dua gunung yang besar melingkari mereka dan di tengah-tengahnya ada celah. Dan di depan gunung ini ada kaum yang mereka ini, mereka bicaranya tidak bisa difahami. Ini juga khilafiyah di antara para mufasir. Yang mengatakan maksudnya mereka ilmunya pendek. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mereka memiliki bahasa yang susah sekali difahami. Susah sekali difahami bahasanya. Sehingga ketika mereka bicara, Dhul Qarnain tidak bisa memahaminya. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kata Ibnu Abbas, Dhul Qarnain menyiapkan 70 penerjemah untuk memahami apa yang diucapkan oleh kaum yang ada di depan dua gunung ini atau depan kaumnya Yajud dan Majud. Nah, mereka kemudian mengatakan, wahai Dhul Qarnain di dalam situ, di depan di antara dua gunung itu ada kaum Yajud dan Majud. Mereka perusak di bumi ini. Bisakah engkau menolong kami dengan apa yang engkau miliki? Nah, karena dia ini, kaum ada sebagian mufasir yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang jahil, maka dianggapnya bahwa bisa dengan harta, bisa selesai. Dengan harta bisa dibayar dan selesai. Mereka, oh tidak, ini bukan urusan harta. Nah, ini yang berpendapat yafqohu naqaula, yaitu maknanya adalah jahil. Tapi yang berpendapat yafqohu naqaula adalah bahasa yang susah difahami, maka menafsirkan, lihat ya, kalau beda khilafiyah di ayat sebelumnya, bisa khilafiyah lagi di ayat berikutnya. Begitulah tafsir-tafsir di antara tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Nah, maka yang berpendapat bahwa susah difahami bahasanya, menafsirkan ayat berikutnya, yaitu adalah bahwa mereka minta pertolongan untuk dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sulaimah, oleh Dhul Qurnayin untuk membangun benteng. Maka, ini kesempatan untuk berdawah. Dhul Qurnayin kemudian mendawahi mereka, menyampaikan kekuatan datangnya dari Allah. Maka, kalau kalian ingin kami bantu, maka bantu kami dengan tenaga kalian, bantu kami dengan tenaga. Akhirnya dibangunlah benteng yang sangat besar, yang sangat tinggi, setinggi gunung yang ada di sekitar mereka. Dan, benteng ini disusun di dalamnya dari besi-besi, mungkin seperti beton. Kemudian dicampur dengan tembaga, diaduk, dan kemudian dilelehkan besi-besinya juga, dan dipanaskan. dan kemudian dibangun sangat tebal sekali, dan sangat dalam sekali, dan sangat tinggi sekali. Ketika sudah jadi, bangsa ya'juz-ma'juz ini ketika mau melewati, mereka sudah tidak bisa melewat. Maka, Allah mengatakan, فَمَسْتَوْنُ اَيَّذْهَرُهُ وَمَسْتَطَوْنُ لَهُنَقْبَلِيَتْ Kalimatnya artinya sama kalau Ikhwan Ahwat baca terjemah, tapi bakal lafadnya beda di Al-Quran. فَمَسْتَوْنُ إِسْتَوْنُ sama إِسْتَطَوْنُ artinya kalau di terjemahan apa? Mereka tidak مَسْتَطَوْنُ مَسْتَوْنُ sama مَسْتَطَوْنُ artinya sama, mereka tidak bisa. Padahal memiliki makna yang lain. إِسْتَوْنُ Kenapa? Allah mengatakan فَمَسْتَوْنُ اَيَّذْهَرُهُ mereka tidak bisa naik ke atas. Tapi ketika menggali atau melubangi si benteng itu dibolongin فَمَسْتَطَوْنُ menggunakan تَ مَسْتَطَوْنُ maknanya apa? Menambah makna. Menambah huruf, menambah makna. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Maka maksudnya kalau naik ke atas itu lebih gampang. Naik saja tidak bisa. وَمَسْتَطَوْنُ apalagi melubangi itu lebih susah mereka lakukan dan mereka sangat tidak bisa melakukannya. وَمَسْتَطَوْنُ وَمَسْتَطَوْنُ لَهُ نَقْبَ Mereka tidak bisa melubangi melubangi tersebut. Hada kata ذُلْقُرْنَيْنَ هذا رَحْمَةٌ مِّرْرَبِي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَوْ Kalau sudah datang akhir kiamat janji Allah maka ini akan hancur mereka akan keluar dari benteng itu. Maka ya ajuj dan ma'juj disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW termasuk tanda akhir zaman dimana mereka akan keluar dari benteng tersebut di akhir zaman ketika sudah turunnya Isa dan munculnya Imam Mahdi dan sudah terjadinya peperangan dengan Dajjal maka mereka kemudian akan keluar melubangi benteng itu dan kemudian keluar dan merusak bumi dan kemudian Nabi Isa naik ke gunung atau gunung Tur ya Tur Sina ada yang mengatakan Tur disitu adalah bukit Tur Sina Nabi Musa ada yang mengatakan yang lain Wallahu'alam berserta orang-orang berimannya kemudian setelah itu berdoa kepada Allah SWT kemudian setelah itu oleh Allah dimatikan semua ya Juj dan Majuj siapakah mereka Wallahu'alam tidak ada tidak ada tidak disebutkan siapa mereka ciri-cirinya disebutkan tapi kita tidak diperkenankan untuk mencocok-cocokkan dengan orang yang ada hari ini yang tidak boleh kenapa? karena kalau disebutkan hari ini berarti sudah selesai ini sebentar lagi kiamat dan ini tidak dibenarkan mereka bukan bangsa yang sangat yang tinggi besar tidak mereka bangsanya kecil orang-orangnya fisiknya kecil tapi mereka keras dan mereka membuat kerusakan Wallahu'alam tentang mereka nah ini pelajaran daripada kisah Dhul Qarnain bahwa manusia yang oleh Allah diberikan kekuasaan berkeliling di muka bumi untuk menegakkan keadilan menolong kebaikan menolong orang-orang yang didolimi dan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang berzolim dan juga menegakkan bumi membantu membangun bumi dan ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan disini juga mungkin orang-orang atau ikhwan dan akhwat yang sedang belajar ilmu teknologi tentang bangunan yang lainnya ini juga bercerita tentang teknologi yang sangat canggih yang dilakukan oleh Lul Kornain dan Lul Kornain melakukan perjalanan yang sangat panjang yang disebutkan oleh Ibn Abbas sepanjang selama 500 tahun Wallahu'alam berikutnya kita akan masuk ke kisahnya Nabi Sulaiman kisah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu adalah Nabi dari putranya siapa? putranya Nabi Dawud Nabi Dawud ini yang membunuh siapa? yang membunuh Jalud Nabi Dawud yang membunuh siapa? Jalud kan dijanjikan di Al-Quran Surat Al-Baqarah dan dijanjikan oleh Tolud siapa yang bisa membunuh Jalud nanti akan aku berikan setengah dari kekuasaanku akhirnya Nabi Dawud diberikan kekuasaan oleh Tolud dan kemudian dinikahkan dengan putrinya Tolud dan kemudian lahirlah seorang laki-laki seorang anak yang bernama Sulaiman dan dia menjadi penerus nubuah dari Nabi Dawud Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman oleh Allah diberikan empat mu'jizat diberikan berapa? empat mu'jizat yang pertama yaitu adalah Nabi Sulaiman diberikan ilmu pengetahuan tentang bahasa burung pengetahuan tentang bahasa bahasa burung Allah mengatakan ini mu'jizat bukan ngarang dipelajari kemudian ngarang ini kayaknya burung ini ngomong gini bukan ini benar-benar mu'jizat dari Allah Allah mengatakan di surat An-Namal dan berkatalah Sulaiman hei manusia aku diberikan ilmu bisa bicara atau mengetahui bahasanya burung dan aku diberikan oleh Allah segala sesuatu kekuatan kekuasaan itu mu'jizat yang yang pertama selain burung juga mengetahui bahasanya bahasanya serangga bahasanya semut itu Nabi Sulaiman alaihissalam yang kedua mu'jizat berikutnya adalah taskhirul jin lahu yaitu Nabi Sulaiman bisa menggerakkan bangsa jin bangsa jin tunduk di bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman dimana dalilnya di Al-Quran juga di surat Sud Allah SWT mengatakan wassyayatin wassyayatin akul labanna in wagawas syetan-syetan semuanya tunduk atau jin-jin ini semuanya tunduk bagi Nabi Sulaiman Allah yang menyuruh mereka Allah yang menggerakkan mereka untuk tunduk diantara mereka ada yang disuruh membangun-bangunan mengeluarkan isi bumi dari dasar lautan itu mereka disuruh oleh Nabi Sulaiman atas izin Allah SWT dimana dalilnya ada juga di surat Sabah Allah mengatakan di surat Sabah ayat 12-13 diantara jin-jin itu ada yang bekerja dengan izin Allah bekerja untuk Nabi Sulaiman mereka semuanya bekerja untuk Nabi Sulaiman apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman diantara Mim Maharib mereka disuruh membangun mihrab-mihrab membangun masjid-masjid bangunan-bangunan yang besar membangun segala macam membangun perlengkapan peperangan ini jin-jin ini disuruh oleh oleh Nabi Sulaiman mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman nah sekarang hukum di dalam syariat Nabi Muhammad SAW haram hukumnya manusia bekerja sama dengan dengan bangsa jin meminta pertolongan kepada bangsa jin dan ingat beda minta pertolongan sama menundukan bangsa jin Nabi Sulaiman tidak minta pertolongan kepada bangsa jin tapi bangsa jin ditundukan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah SWT mujizat yang ketiga yaitu adalah Nabi Sulaiman bisa menundukan apa bisa menggerakan menggerakan angin dari mana darinya di surat sod Allah berfirman Allah mengatakan maka kami gerakan untuk untuk siapa untuk Sulaiman apa itu angin Nabi Sulaiman bisa menyuruh angin-angin bawa awan yang ini bawa awan ini kumpulkan ke desa yang sebelah sana itu dia kering tanamannya gak ada air hujan turunkan hujan disana dia bisa menggerakan angin itu ini adalah atas izin Allah SWT masuk akal gak gak masuk akal memang karena manusia itu ilmunya di hadapan Allah sangat rendah dan ilmu Allah mahal luas maka orang beriman Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 3 mereka yang beriman terhadap yang goib termasuk berita-berita yang goib yang kita tidak pernah melihatnya secara goib maksudnya tidak melihat secara langsung maka Abu Bakar As-Siddiq ketika disampaikan oleh orang-orang musyrik Mekah hei Abu Bakar itu teman kamu katanya semalaman pergi ke Falestin ke Betul Maklis kemudian terbang ke Sidotul Muntaha subuh sudah balik lagi di Mekah apa kata Abu Bakar As-Siddiq ya seandainya dia yang sudah bicara maka sudah pasti benar lihat keimanan yang sangat tinggi dari Abu Bakar As-Siddiq kemudian akhir mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu adalah Nabi Sulaiman bisa melembutkan atau menggerakkan dan membentuk melembutkan Aynul Kitri itu adalah tembaga-tembaga bisa untuk dibikin dibikin pakaian perang senjata-senjata dia bisa menggerakannya untuk menjadi lembut nah ini luar biasa ini kayak film kalau sekarang orang pada bikin film superhero kisah-kisahnya mungkin terinspirasi dari kisah para Nabi dan melamun mungkin kalau kita percaya kepada Allah Allah maha mampu melakukan apapun Allah mengatakan kemudian dengan banyaknya apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman termasuk penguasa di bumi yang paling besar apakah Nabi Sulaiman tidak diuji pasti diuji tidak boleh tidak diuji karena manusia harus diuji maka Nabi Sulaiman diuji dengan penyakit dia tidak bisa gerak duduk saja di kursi kalau dia bertaubat dia berobat bertaubat kepada Allah meminta pertolongan disembuhkan oleh Allah bergerak lagi sakit lagi begitu dan itu Allah sebutkan di surat Sulaiman wa'alkain ala kursihi jasa dan Allah mengatakan kami telah menguji Sulaiman diuji dengan penyakit dia duduk saja di kursinya kalau seandainya kemudian meminta kepada Allah bertaubat meminta kesembuhan maka disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kekuasaan dan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman tapi makhluk itu harus punya kelemahan tidak ada makhluk yang kuat secara mutlak kemudian Allah mengatakan dari semua mujizat itu mana mujizat atau dari semua kehebatan atau karunia dari Allah mana karunia yang paling tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman apakah harta kekuasaan atau pasukan yang sangat luar biasa kalau ngumpulin pasukan itu di depannya ada bangsa jin ada burung awan di atas yang digerakkan oleh angin kemudian pasukan manusia luar biasa dan kemudian mana yang paling yang paling tinggi yang paling tinggi jawabannya adalah ilmu bisa ikhwan akhwat lihat nanti di surat An-Namal ayat 15 Allah mengatakan dan kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu dan berkata keduanya Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepada kami di atas banyak hamba-hambanya yang beriman ilmu ikhwan dan akhwat lihat Allah memberikan banyak kekuatan kekuasaan tapi ilmu itu adalah yang paling yang paling mulia ilmu adalah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kepada makhluk maka bersyukurlah ketika Allah memberikan ilmu kepada kita dan menangislah ketika kita tidak memiliki ilmu dan kita harus mencarinya mencari apa mencari mencari ilmu dan ilmu ini luas sekali dan ilmu adalah cahaya bagi kehidupan kita walakot ataina dauda wa sulaymana ilman dan ikhwan dan akhwat ingin saya sampaikan bahwa Nabi Dawud itu adalah Nabi atau Rasul pertama yang mengumpulkan kekuasaan dengan kenabian jadi dulu sebelumnya Nabi itu yang Nabi bukan Raja Nabi itu yang Nabi bukan penguasa 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 beda lagi seperti zamannya Nabi Ibrahim zamannya Nabi Musa dan yang lainnya tapi di zaman Nabi Dawud mulailah dikumpulkan antara kekuasaan dengan kenabian terus berlangsung sampai zamannya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam kemudian kenapa ilmu yang paling penting ya begitulah karena para Nabi hanya mewariskan ilmu mereka mengatakan Nabi salallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih kami para Nabi tidak mewarisi dan tidak diwarisi kami tidak mewarisi dirham dinar tapi kami mewarisi ilmu ilmu maka orang diberikan ilmu dia mendapatkan warisan dari dari Nabi salallahu alaihi wasallam kemudian kemudian lihat kita lanjutkan ya tentang pasukannya Nabi Sulaiman alaihi wasallam Allah mengatakan di surat An-Namal ayat 17 Allah memperlihatkan bagaimana seorang manusia bisa menguasai dan memiliki kekuasaan pasukan sekarang tiap negara diperlihatkan kekuatannya tentaranya sekian tanknya sekian pesawat tempurnya sekian kapal tempurnya sekian kapal salamnya sekian Nabi Sulaiman oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran dikumpulkan pasukan yang besar untuk Nabi Sulaiman dari siapa? dari bangsa jin dari bangsa manusia dari burung-burung luar biasa fahum yuza'un ini kekuatan yang sangat yang sangat besar nah kemudian mereka berkumpul mereka berkumpul mereka berjalan untuk berkumpul termasuk disitu ada Nabi Sulaiman ketika melewati apa melewati semut semut yang sedang berbaris kemudian semutnya disebutkan di dalam Al-Quran semutnya berbicara berkatalah semut salah satu semut pemimpin ya tapi oleh Allah tidak disebutkan pemimpin semut tapi disebutnya semut kenapa? untuk mengingatkan bahwa pemimpin itu harus bersama-sama dengan rakyatnya namlatun ya ayuhan namlu hei hei para semut udhkulu masakinakum masuklah kemana? ke rumah-rumah kalian la yahtimannakum Sulaiman agar Sulaiman tidak nginjak kalian wajunuduhu dan pasukan juga tidak nginjak kalian wahum la yashmurun dan mereka tidak merasakan itu fatabassama dohikan min kau liha tersenyumlah Nabi Sulaiman kenapa? coba kita lihat kita gali ayat ini ya sebelum kita bahas tentang hudhud nanti tentang semut dulu antumbuka surat An-Namal surat An-Namal dari ayat 18 coba puji dibacakan surat An-Namal ayat 18 dari ayat 17 dari ayat 17 nya aja sekalian 17 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 23 24 25 26 27 27 28 29 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 39 39 40 38 39 39 39 40 39 42 42 42 43 43 44 44 44 45 44 44 dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan sebut itu dan dia berdoa, ya Tuhanku anugerahkanlah aku ilham untuk tetap syukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan agar engkau mengajarkan kebajikan yang engkau ridhoi dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh ikhwan olakhoat sekarang kita gali dulu mujizat dari sisi bahasa di ayat ini disebutkan oleh para mufasir ini adalah kalimat kalimat semut menandakan kefasihan semut yang oleh Allah ditabirkan oleh Allah diucapkan di kalimat, di lafad atau oleh Allah diucapkan, difirmankan di dalam Al-Quran bahwa di dalam kalimat ini mengandung unsur bahasa yang sangat lengkap yang paling lengkap hanya dalam satu ayat apa itu? mari kita lihat pertama ya ya kolat nam lah berkata semut ya itu apa? nida masih masuk ke dalam nida ya ayuha annamlu munada udhkulu fi'il amr kemudian la yahtimannakum fi'il nahi sulaymanu taksis wajunuduhu ya ta'mim ya wahum la yash'urun i'tidar lihat para ulama mengatakan saya ulangi lagi ada nida ada tanbih ya nida ayuha tanbih udhkulu fi'il amr la yahtimannakum itu adalah nahi fi'il nahi larangan sulaymanu taksis pengkhususan wajunuduhu ta'mim pengumuman ya wahum la yash'urun i'tidar para ulama mengatakan dalam satu baris kalimat ini ada tujuh uslub dalam kaidah bahasa Arab luar biasa ya itu dari sisi bahasa yang kedua kenapa di ayat 19-nya Allah berfirman kenapa tersenyum ya tersenyum dan tertawa Nabi Sulaiman senyum senang kan karena Nabi Sulaiman faham bahasa semut kenapa kok sampai tersenyum karena Nabi Sulaiman tahu ya bahwa ya semut saja tahu pasukan Islam itu gak mungkin sembarangan membunuh bahkan semut aja gak mungkin diinjak dengan sengaja sehingga ada kalimat wahum la yash'urun hati-hati keinjek mereka gak akan nyadar nginjek kalian kata semut maka parangfasir mengatakan ini adalah rahmat gak ada Islam itu teroris keras bahkan pasukan Islam itu pasukan Sulaiman semut saja tidak mungkin diinjak apalagi manusia apalagi hewan sembarangan dibunuh ini adalah hikmah yang sangat yang sangat besar yang ketiga kenapa kok semut kenal Nabi Sulaiman kenapa kok semut tahu Sulaiman disebutkan kenapa gak dibilang ini akan lewat pasukan udah cukup kan Sulaiman ada disitu kenapa disebut Sulaiman kenapa disebutkan dan kenal Sulaiman sebagian ulama mengatakan karena Nabi Sulaiman adalah seorang Rasul yang mengajarkan ilmu berda'wah mengajarkan agama dan kita tahu Nabi juga pernah bersabda dalam hadis sahih kata Nabi inna loha wa malaikat tahu sesungguhnya Allah malaikat penghuni langit sampai ikan di lautan sampai semut di lubang-lubang akan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang mengajarkan agama kepada manusia orang-orang yang mengajarkan agama mereka diketahui oleh semut selalu didoakan maka mereka kenal mereka mengenali Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian disini kita masuki kisahnya Hudhud kisahnya burung Hudhud sekarang kita lanjutkan ayatnya ayat ke-20 ayat ke-20 bisa dibacakan ayat ke-20 nya watafakqadat tayir watafakqadat tayir faqala ma liya la arul hudud amkana minal gaibin lau azibannahu azaban shadidan awla azbahan awla yahtiyanni bisultan mubi mubi amakas ghoir ba'idin faqala haqtu bima lam tuhit bihi wajit kamin sabay bin nabai yakin inni wajattu muratan tamlikuhum wa utiyat min kull shay'i walaha arshun azim wajantuha wa qawmaha yasjuduna lishyamsi min dunillahi wazayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata mengapa aku tidak melihat put-put apakah ia termasuk yang hadir yang tidak hadir pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kesembelih dia kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas maka tidak lama kemudian datanglah hut-hut lalu ia berkata aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui aku datang kepadamu dari negeri sabah membawa sesuatu berita yang meyakinkan sungguh ku dapati ada seseorang seseorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgah sana yang besar aku burung-hud-hud dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah maka mereka tidak mendapatkan pertunjukan berikutnya kita akan berbicara tentang pasukan Nabi Sulaiman itu tentang pelajaran dari hud-hud ini penting sekali terutama bagi siapa saja yang sedang bergerak di jalan dakwah siapa saja yang mengaku suara mu'min dan ingin menyebarkan agama Allah siapa saja yang sedang berjamaah beserta orang-orang yang hidup ingin teratur sebagai seorang koid koid adalah seorang pemimpin atau seorang pasukan Allah mengatakan Nabi Sulaiman melihat-lihat melihat-lihat di pasukan burung melihat-lihat di pasukan hud-hud mengapa aku tidak melihat hud-hud Nabi Sulaiman tidak bilang hud-hud tidak hadir Nabi Sulaiman bilang malilah arwal hud-hud dia tidak hadir kalau dia tidak hadir atau aku akan berikan hukuman kepadanya hukuman yang besar atau akan aku sembelih dia apa aku akan berikan hukuman atau aku akan sembelih atau dia datangkan kepadaku informasi atau apapun kebaikan maka hukumannya tidak akan diberikan nah sekarang jadi pertanyaan hud-hudnya kemana Nabi Sulaiman kok nyari-nyari hud-hud ikhwan akhwat kisah ini dimana di falestin Nabi Sulaiman tinggal di falestin hud-hudnya sedang berkeliling hud-hudnya sedang berkeliling berkeliling kemana safar sedang apa sedang melihat keadaan umat sedang ingin mengambil peran saya sedang belum ada tugas maka saya ingin tidak mau diam saya harus gerak belum dikasih tugas aku harus gerak kemana geraknya ke negeri Sabah dimana Sabah di Yaman bayangkan ini tempatnya di falestin ini hud-hud terbangnya sampai ke Yaman ngapain ke sana melihat kondisi umat melihat kondisi masyarakat menjadi informan atau menjadi burung yang memberikan informasi intelnya Nabi Sulaiman berkeliling mencari tugas apa ini dakwah yang harus dilakukan kemana ke negeri ke negeri Sabah sampai disitu melihat ada sebuah kerajaan dipimpinnya oleh perempuan mereka yasjudun alishams mereka sujudnya ke matahari mereka menyembah kepada selain Allah diperhatikan oleh hud-hud sehingga sananya gimana rajanya siapa ngapain mereka kerjaan lihat maka saya ingin sampaikan kepada saya dan antum semuanya kun kal hud-hud jadilah seperti hud-hud yang gak diam hidupnya gak diam aja gerak terus apa yang bisa dilakukan nih kalau diam aduh atel gitu kayak orang gak pernah yang suka main game kalau gak main game itu kayak aduh gitu atau orang suka ngerokok kalau gak ada rokok berapa jam waduh gulung gasah gitu tepuk nah kita gerak terus kalau gak ada tugas itu aduh ini gimana sih kok belum ada tugas nih nyari lah nyari tugas aja lah ngerjain yang lain lah gak usah diem aja ini hud-hud masa kalah sama hud-hud ya kita terbang kemana ke Yaman terbang ke Yaman maka belajar 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 dari dari hud-hud belajar dari mana dari hud-hud hud-hudnya balik kemana datang ke Yaman melihat kondisinya ada rasa apa rasa cemburu rasa marah kondisi lihat kondisi umat ayo masjid urang kau sepi wahai kumahai wah pusing gimana nih harus mikirin da'wah aduh gimana nih kok banyak murid kok lagi males-males gimana nih wah ini gimana nih banyak orang kok jadi jarang baca Quran gimana nih gitu mikir terus sedih melihat kondisi ini kok orang pada senengnya masyarakat Islam kok senengnya tiktokan gimana sih wal Quran itu dibaca gitu mikir gitu kun kalah hud-hud jadi seperti hud-hud mikirkan urusan umat urusan Islam yang diam urusan-urusan dunia makan minum bersantai kun kalah hud-hud jadilah seperti seperti hud-hud kata Nabi Sulaiman malilah arwal hud-hud kemana hud-hud ini dia gak hadir aku akan hukum nih kalau dia gak hadir atau aku akan sembelih dia atau dia menyampaikan argumennya alasannya kenapa gak hadir eh tiba-tiba hud-hudnya datang datang hud-hudnya datang kemana kepada pasukan yang lagi ngumpul datang kepada pasukan yang lagi yang lagi ngumpul sampai ke pasukan itu hud-hudnya duduk langsung lihat ayat 22 ketika datang gak tau burung hud-hud itu kayak gimana terbang pas terbang temen-temennya mungkin eh hud-hud kamu dicari sama Sulaiman awas bakal dihukum terbang tapi hud-hudnya takut gak enggak saya sama pak jurid siap datang langsung hinggap gak jauh dari Nabi Sulaiman berbaris di dekat Nabi Sulaiman sesuai dengan barisan dan dia tidak menjauh tidak ngumpat habis itu apa ada apa ini hud-hud kenapa gak hadir apa argumennya hei Nabi Sulaiman aku ini ada informasi penting apa itu informasinya aku baru pulang dari negeri Saba kamu kekulilingan ke luar negeri ya ini Palestine ini Yaman ya perginya sampai ke Yaman Diceritakan dengan penuh keyakinan dan para mufasir mengatakan hud-hud sangat detail sekali menyampaikan informasinya tidak ada yang terlewat semuanya diingat oleh hud-hud sampai singgah sananya bentuknya diingat oleh hud-hud kata hud-hud dia punya singgah sananya yang sangat besar ini yang paling pokok wahai informasinya wahai Nabi Sulaiman aku melihat mereka menyembah selain Allah sedih aku melihatnya Nabi Sulaiman mereka menyembah selain Allah mereka menyembahnya matahari mereka ditipu oleh syaitan lihat ini hud-hud luar biasa memikirkan urusan urusan umat sedih ketika melihat orang-orang jauh dari Allah sedih ketika melihat orang-orang menyembah selain Allah maka kun kalau hud-hud jadilah manusia seperti hud-hud sedih ketika masjid sepi sedih ketika anak-anak tiba-tiba di halaman masjid bukan yang ngaji malah joget-joget ternyata sedang rekaman tiktokan sedih ketika anak-anak tidak mengerti artilah ilaha ilallah sedih ketika generasi Islam tidak paham rukun Islam ada yang ditanya apa rukun Islam rukun Islam itu satu sahadat dua iman kepada malaikat ngeri sekali ngeri sekali nah ini lihat ya girohnya siapa girohnya hud-hud hud-hud disini memberikan contoh yang luar biasa maka para ulama mengatakan dari kisah ini kita bisa belajar dua sifat sifat jadi pemimpin dan sifat jadi prajurit sifat jadi pemimpin dalam kisah hud-hud ada lima yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman satu yaitu adalah sering mengecek pasukannya sering melihat kondisi barisannya gak cuekan dilihat terus dipantengan terus dia harus melihat betul-betul seperti yang diakukan oleh Nabi Sulaiman burung-burung saja yang jumlahnya banyak dilihat oleh Nabi Sulaiman kok aku gak melihat hud-hud mungkin saja pasukannya ribuan burungnya ribuan tapi Nabi Sulaiman mengecek semuanya ini pemimpin pemimpin harus harus seperti itu yang kedua itu adalah tidak tidak tergesa-gesa dalam menilai maka mengatakan mali la aro kok aku gak melihat tidak langsung bilang hud-hud gak hadir mali la aro al-hud-hud am kahana minal ga ibin atau dia gak hadir gitu kemudian yang ketiga yaitu adalah sangat tegas memberikan memberikan pelajaran aturan kepada pasukannya kalau gak hadir ini di apel siaga ini aku hukum gak bisa gak hadir tapi yang keempat pemimpin itu harus adil kalau ada dalil ada argumen ada alasan ada uzur syari awla ya'tiyani bisultani mubin apa-apa dimaafkan apalagi kalau membawa informasi yang sangat penting yang kelima para ulama mengatakan yaitu adalah al-istimah yaitu mendengarkan informasi kepertataan pasukannya pasukannya mau menyampaikan apapun didengar seperti yang dilakukan oleh oleh Sulaiman ya hud-hud berbicara tentang negeri sabah nabi Sulaiman mendengarkan dengan dengan sangat sesama tidak dipotong tidak dihentikan ditanya kemana saja kamu hud-hud kemudian didengerin apa alasannya informasinya ada pun sifat prajurit diperlihatkan oleh hud-hud ada empat sifat prajurit yang diperlihatkan oleh hud-hud disini yang pertama adalah ijabiah dia pasukan seperti hud-hud ini adalah pasukan yang positive thinking dan selalu bergerak selalu menggapai amal-amal tugas-tugas yang sangat baik dia tidak banyak menolak perkara-perkara perkara-perkara yang dia hijabi hijabi itu dia tidak tidak tertutup dia terbuka dia terbuka hijabi jadi dia tidak gini ya kata para ulama tidak pergi setiap hari kerja pulang ya sudah selesai enggak tapi dia hijabi memikirkan umat hijabi itu apa ya kalau di bahasa Indonesia kan care kemudian dia memikirkan kondisi umat itu namanya hijabi dia siap memikirkan umat dan dia terus melihat kondisi-kondisi yang ada di tugas-tugas umat yang kedua yaitu adalah fikoh yaitu adalah rasa percaya diri dia datang enggak jauh dari Nabi Sulaiman santai saya punya dalil punya argumen punya alasan nah itu yang diakukan oleh oleh Hudhud yang ketiga Al-Qudroh ala tarti bil awlawiyat dia punya kekuatan mana prioritas dia tahu oh prioritasnya satu dua nah yang ketiga mana nanti saya ini ini yang ketiga nih ini yang kedua dulu nih prioritasnya ini nah itu hebatnya Hudhud maka Hudhud menyampaikan pertama disampaikan dulu ya dari mana yang kedua disampaikan informasi intinya apa gitu ya Hudhud ya memberikan contoh kepada kita yang keempat yaitu adalah teliti ya dan sangat detail sekali seperti yang diakukan oleh oleh Hudhud maka setelah itu Nabi Sulaiman bilang di ayat berikutnya tadi sampai ayat berapa ya dua puluh dua puluh empat dua puluh empat ya oh ya dua puluh empat sekarang dua puluh lima dibaca dulu dua puluh lima setelah itu ya dua puluh lima sampai dua puluh tujuh sampai ya sampai dua puluh sembilan sampai tiga puluh aja itu kelahan Allah yasjudu lillahi الذي yukhrijul khabaa fi السماوات والأرض ويعlam ما tukhfuna وما tualinun Allah la ilaha illa hua rab l'arsh l'azim قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي يَكِتَبُ كَرِيم إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَان إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ رَحِيم Mereka juga tidak menyembak Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan kamu nyatakan Allah tidak ada Tuhan melainkan dia Tuhan yang mempunyai ars yang agung saya jelasinnya ini Perhatikan ya ini 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 hudud 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 itu merasa marah kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dijelaskan kenapa mereka tidak menyembah Allah kenapa tidak sujud sama Allah Allah yang ngasih makan ke mereka Allah yang ngasih rejeki ke mereka mereka hebat teknologinya hebat pembangunannya Allah yang ngasih ini luar biasa ya hudud ini lihat bagaimana giroh kecemburuan kemarahan daripada hudud ketika Islam itu di Allah dihinakan Allah tidak disembah Islam dihinakan sekarang masuk ke ayat 27 nya silahkan terjemahnya dia dia Sulaiman berkata akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta pergilah dengan membawa suratku ini lalu jatuhkanlah kepada mereka kemudian berpalingah dari mereka lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan dia balkis berkata wahai para pembesar sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang maha pengasti maha penyayah lihat ya setelah itu kata Nabi Sulaiman kita akan lihat kamu benar apa enggak ini tugasnya bahwa ini tulisan aku surat lemparkan ke kerajanya ke ratunya yaitu kepada balkis tapi kata Nabi Sulaiman kalau sudah dilemparkan suratnya kamu pergi lihat dari jauh lihat dari jauh jangan disitu kenapa kenapa coba kenapa agar mereka tidak banyak mencari tahu tentang tentang Nabi Sulaiman dari hudud suruh menjauh luar biasa siasah siasahnya Nabi Sulaiman apa ilmu ini siasahnya luar biasa kemudian setelah itu wanita ini raja ini mengatakan ya ayuhal malau hei para menteri para penguasa aku ini dapat surat dan dia dari Sulaiman dan dia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaya wa'tuni muslimin setelah itu siapa Ratu Ratu Balkis ini meminta pendapat dari pasukannya dan kemudian mereka menyebutkan kata mereka nahnu ulu kuwatin ma'ulu baksin syadid wahai raja wahai ratu kita ini punya kekuatan datang kita kita hancurkan mereka kita pasti menang tapi Balkis ini cerdas dan dia orangnya bijaksana raja-raja itu penguasa-penguasa itu kalau sudah masuk ke negeri orang absaduha pasti membuat kerusakan dan menjadikan yang kuatnya menjadi menjadikan warga disitunya menjadi hina nah ini fitrahnya begitu sunatullah maka lihat aja pasukan mana masuk ke negeri orang pasti hancur negeri itu dan akan datang kerusakan mau itu masuk dengan kekuatan dengan ekonomi dengan apa kenapa kenapa saya akan ngambil ngambil manfaat disitu ngambil manfaat dan akan melemahkan orang-orang yang ada di negeri itu nah kemudian setelah itu ya ada kisah apa kisah siapa kisah ratu Balkis bertemu dengan Nabi Sulaiman jadi diundang untuk hadir jadi tidak ada peperangan kita hanya ketemu saja dan kemudian Nabi Sulaiman karena sudah malam jadi saya ringkas saja Nabi Sulaiman kemudian menyuruh mengumpulkan pasukannya dan bertanya siapa siapa yang bisa mendatangkan sehingga sananya Balkis ke sini sebelum mereka sampai ke sini kemudian Ifrit dari bangsa Jin berkata aku bisa mendatangannya sebelum kau bangun dari kursi Nabi Sulaiman tidak tertarik dengan usulannya Jin Ifrit ini Ifrit ini adalah bangsa Jin yang kuat Jin yang kuat kemudian Allah mengatakan berkatalah orang yang punya ilmu dari kitab kitab Taurat kitab Taurat Zabur aku bisa mendatangkan arsnya sebelum engkau mengedipkan pandangan engkau wah ini hebat lagi lebih hebat dari Ifrit kenapa dia hebat karena punya ilmu dari kitab Allah siapa mereka Wallahu'alam tidak ada satupun dalil yang menjelaskan siapa mereka wah banyakan Israel ada yang mengatakan Fidir ada yang mengatakan dia Sulaiman sendiri dan banyak riwat-riwat lainnya setelah itu kemudian didatangkan arsnya dan kemudian terjadi kisah yang menakjubkan Nabi Sulaiman memperlihatkan kekuasaan Islam yang sangat hebat sehingga Ratu Balkis yang merasa dirinya punya kekuasaan yang hebat masuk ke istananya saja mengangkat apa mengangkat ropnya disangkanya air padahal di bawahnya kaca yang sangat bening dan yang sangat luar biasa terlihat sangat mewah mahal dan diperlihatkan seperti sesuatu yang jauh sekali dari yang dimiliki oleh Ratu Balkis dan akhirnya berimanlah Balkis ini dengan mengatakan Robi ini lulam tu napsi wa aslam wa aslam tu ma'a Sulaiman kemudian bersama Nabi Sulaiman alaihissalam itu kisah daripada kisah Sulaiman dan Hudhud dan Ikhwan dan Akhwad mari kita ambil pelajaran dari setiap kisah-kisah Al-Quran Al-Quran itu pokoknya apa ya Allah mengatakan tibia dan likul menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita hanya kitanya saja tinggal mencari dan kita mengambil pelajarannya dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita karena siapa yang beramal dengan Al-Quran dia pasti benar dan pasti dia akan selamat demikian yang bisa disampaikan dari kisah Lul Qornayn dan kisah Hudhud beserta Nabi Sulaiman alaihissalam kalau ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan enggak ya sebelum di youtube mudah-mudahan belum pada ngantuk maka kalau ada pertanyaan silakan kalau tidak ada Alhamdulillah tidak ada pertanyaan insyaallah pembahasan berikutnya masih banyak ya kisah-kisah di Al-Quran itu ada kisah-kisah yang bukan dari para nabi kisah-kisah apa kaum-kaum tertentu ya di Al-Quran banyak sekali kisah para sahabat juga banyak ya kisah di fitnahnya Aisyah kisah tiga sahabat yang tidak ikut perang tabuk dan banyak lagi kisah-kisah lainnya insyaallah nanti kita akan coba bahas ya setelah dikira cukup membahas kisah-kisah Al-Quran insyaallah nanti kita akan pindah lagi ke tafsir lagi ke tafsir Al-Quran untuk melanjutkan lagi pembahasan tafsir Al-Quran usah ini berat ya belajar tafsir panjang begitulah telabul ilmi kata Imam Asyafi'i Rahimahullah Ta'ala barang siapa yang dia itu tidak merasakan susahnya belajar walaupun hanya sebentar maka dia akan ada sisa kehidupannya dalam keadaan bodoh dalam keadaan tersesat maka isbir bersabar dalam tolabul ilmi sehingga kita tahu harus bertindak seperti apa kehidupan kita ini banyak pelajaran-pelajaran dari Al-Quran demikian yang bisa disampaikan di pertemuan malam hari ini Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dua kisah manusia yang diberikan kekuasaan oleh Allah kekuasaan yang sangat besar di muka bumi ini yang tidak ada yang bisa menandingi mereka yaitu Zulkarnain dan Nabi Sulaiman semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan apa yang disampaikan dari saya jika benar datang dari Allah jika salah datang dari saya dan dari bisikan syaitan kita berlindung semuanya dari syaitan yang terkutub dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk kelabu ilmi semangat dalam berdakwa semangat dalam bergerak selamat dalam memikirkan umat memikirkan Islam sehingga kehidup kita ini punya bekal-bekal yang saham-saham yang membahagiakan nanti di padang masyarakat yang akan menyelamatkan kita semuanya demikian aku luku lihada wa astagfirullah liwalakum wa astagfiruhu inna wa al-qafurur rahim walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh sukaran wa astagfirullah wa astagfirullah wa astagfirullah semoga ustagfirullah dan keluarga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan sekali lagi terima kasih atas penyampaian ilmu-ilmunya masya Allah banyak sekali ya ini kisah-kisahnya inspiratif sekali dari mulai Nabi Sulaiman kemudian Zulkarnain dan burung hudhud masya Allah ya ini banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya dan mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita amalkan burung hudhud aja dari Palestine ke Yemen gitu ya masya Allah kita mah kajian beda kecamatan kelurahan aja suka berat ya untuk perginya gitu ya masya Allah mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan malam hari ini bisa menambah keimanan kita ketakuan kita dan lebih semangat lagi untuk terus mencari ilmu gitu ya dan Alhamdulillah tadi sudah selesai penyampaian materi pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair kepada Bapak Ibu teman-teman semua tadi juga dari Budiah ya mengucapkan sukron kepada Ustadz apa mungkin sudah menyampaikan ilmu ya mudah-mudahan Ibu dan keluarga sehat selalu dan semuanya yang hadir malam hari ini bisa bertemu lagi nanti di Jumat pekan depan nah sebelum berakhir ada informasi yang disampaikan kembali mungkin tadi di awal ada yang belum hadir yaitu Alhamdulillah setiap kebaikan Bapak Ibu semua dapat disalurkan melalui infak ataupun donasi ya ke nomor rekening Yayasan Insan Fitih Indonesia dan satu lagi Insya Allah sesaat lagi kita akan memasuki kurban gitu ya dan Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah melakukan kurban yaitu terkumpul sebanyak 5 sapi dan 1 kambing Masya Allah ya dan tersebar sebanyak 1.429 paket Insya Allah tahun ini akan dilaksanakan kembali Masya Allah mudah-mudahan kita diistikomahkan karena wilayah distribusinya yaitu ada di daerah Pangelengan Bandung itu sendiri kemudian Tasik dan Majalengka Insya Allah kan dan ada lagi daerah-daerah lain yang mungkin tidak dicantumkan di poster gitu ya dan ini juga sekaligus ajakan Insya Allah di tahun ini Al-Fitiyah akan melaksanakan kembali agenda kurban di daerah-daerah perdesaan gitu ya atau perkampungan di Jawa Barat dan ini juga sekaligus ajakan kepada Bapak Ibu teman-teman semua untuk bersiap bersama-sama berkontribusi bersinergi bersama Al-Fitiyah di kurban tahun ini ya 1443 Hijriah jadi dipersiapkan segala sesuatunya Insya Allah akan kami hubungi Bapak Ibu teman-teman semua yang tahun kemarin kurban di Al-Fitiyah tahun ini akan kami ajak kembali Insya Allah ini adalah ajakan dalam bentuk kebaikan sebagai syiar juga dan bagi yang belum tahun kemarin kami juga mengajak tahun ini untuk sama-sama bisa kurban bersama Al-Fitiyah begitu mungkin itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya kita akan ketemu lagi Insya Allah di Jumat pekan depan di agenda yang sama mungkin kita cukupkan pertemuan malam hari ini mohon maaf bila ada salah-salah kata kita tutup dengan doa kepada tulma jelis Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!